Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih kembali dengan saya Tutik Sujati pada tugas 3 kinemaster kelas D yaitu perencanaan konten video pembelajaran disini sebelum kita memulai pembuatan video pembelajaran maka harus ada perencanaan perencanaannya kebetulan sudah saya upload di drive saya sebentar saya buka kita cari dulu tugas 3 kinemaster kelas D perencanaan konten video pembelajaran nama saya sendiri Tutik Sujati SSI instansi Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah ini terletak 160 km dari kota Banjarmasin disini untuk yang pertama adalah nomor satunya membuat konsep tema yang akan saya tayangkan nanti adalah tentang gelombang elektromagnetik nah peralatan yang saya gunakan adalah ada smartphone kemudian ada slide powerpoint kemudian ada laptop ada tripod kemudian outline content itu nanti pembagian spektrum gelombang elektromagnetik kemudian narasinya itu mengenal sifat gelombang elektromagnetik dan berbagai macam spektrum gelombang elektromagnetik manfaatnya dan akibatnya pada manusia maupun alam yang akan dipelajari pada kelas 12 IPA semester 1 atau semester ganjil nah menyiapkan stock shot yang pertama menyiapkan gambar ya saya menyiapkan gambar sudah kemudian menyiapkan audio merekam video dan memakai jumlah skin kurang lebih nanti 9 skin atau bisa kurang atau bisa lebih kemudian kamera saya memakai kamera smartphone saya tone rate saya dengan merek OPPO A5 2020 kemudian kondisi baterai sebelum sebelum mulai nanti saya akan mengkondisikan baterai untuk full yang keempat adalah peralatan pendukung penggunaan lighting saya tidak menggunakan karena tidak punya kemudian mikrofon saya tidak bisa menggunakan bisa juga nanti dengan dibantu yang lain kemudian menggunakan tripod iya saya menggunakan tripod kemudian video background backgroundnya saya cukup tembok yang warnanya hijau karena kebetulan temboknya warna hijau kemudian teknik green screen iya kebetulan temboknya warna hijau kemudian deskripsikan background itu diinding bagian luar kelas bisa juga nanti ke dinding bagian dalam nanti akan menghasilkan sebuah video nah itu adalah tugas tiga kinemaster kelas D perencanaan konten video pembelajaran untuk selanjutnya nanti ini akan di upload jadi kumpul sebagai bukti sudah melaksanakan tugas ketiga demikian dari saya salah hilafnya mohon maaf babilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati